Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ampun pak toyo jangan lupa biji tombol subscribe merah jika videonya mas mama bermanfaat jika tidak bermanfaat tidak usah di subscribe kali ini mas mama akan membagikan tutorial cara merakit kompor wash buat fresh chicken ya nanti kalau bisa kalau sampai ingin buka usaha fresh chicken ingin goreng fresh chicken atau ayam goreng ayam crispy nah ini alatnya seperti ini jangan pakai kompor biasa di rumah kalau pakai kompor yang ada di rumah itu hasilnya kurang maksimal karena apa minyaknya kurang panas jadi suhu panasnya itu kurang jadi kalau bisa kalau pakai kompor wash seperti ini saya jamin panasnya bisa maksimal jadi minyaknya itu panasnya bisa maksimal kita akan review cara merakitnya gimana ini tadi mas momon beli komplit ya segini ini 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 sama ininya 75 75 ribu ini ya harganya segini komplit 1 2 3 75 ribu ya kita akan rakit seperti apa caranya ini caranya seperti ini ya kita putar sini taruh sini kita putar kita putar seperti ini caranya akan dilihat kalau bisa kalau sampai ingin membuka usaha fresh chicken ingin belajar dulu pemula ingin belajar bikin pakai kompor seperti ini ya wash ya jangan pakai kompor biasa yang ada di dapur itu hasilnya kurang maksimal sebenarnya sampai sudah bisa bikinnya tapi karena kebentur apa itu kebentur gasnya itu hasilnya kurang maksimal seperti ini ya ini segini harganya 75 ribu ya segini harganya 75 ribu ini sudah nah ini ini saya tadi beli selang ini selang yang mereknya yang bagus paling bagus 2 meter harga 1 mereknya 30 ribu berarti ini 2 meter harganya 60 ribu ini ya mereknya tidak usah disebutkan namanya seperti ini warnanya merah kita akan olor dan kita akan pasang nanti akan saya nyalakan juga bagaimana caranya nyalakan dan bagaimana caranya matikan besar nepie nanti akan saya ajarkan sekali ya pertama ini kita masukkan dulu ini kunci apa namanya mbak ini cincin cincin ini biar tidak anubu biar tidak copot nah kita masukkan sini seperti ini caranya ya ini dirakit di rumah dirakit di rumah dan nanti tinggal bikin tempat buat taruh wajannya nanti bikin pelek punya pelek sepeda motor pelek sepeda motor itu ya pelek sepeda motor itu yang tidak tidak terpakai itu dibawa ke tukang ras buat ada wajannya nanti buat taruh wajan jadi biar enak bulatnya pas ukuran wajan ukuran wajan 24 sama 26 pas jadi plek langsung jadi tinggal naruh ini apa itu pelek sudah motor itu plek pas masuk sudah jadi kita kencengin ya pakai ubang seperti ini caranya silahkan dilihat karena penonton penonton setia mas momon vlog make disuruh saya ngevlog cara ngerakit kompor wash buat peras jikan ini saya bikin konten ini karena penonton silahkan penonton setia mas momon silahkan punya ide mas momon disuruh bikin konten apa silahkan komen di bawah ya dan pijat tombol like seperti ini sudah kenceng ya sudah ini nah dan kita washnya ya ini mas momon pakai ini ini harganya lumayan sekitar 75 ribuan ya saya lupa harganya berapa pokoknya sekitar 75 kalau tidak 100 ribu mereknya ya ini saya tidak bacakan mereknya ya seperti ini naga di endorse ya seperti ini 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 agak ukurannya penampakan ini ada ukurannya dari nanti kita akan wash bisa di washkan bisa kecilkan bisa besarkan besar bisa oke lewat sini juga bisa lewat ini membesarkan juga bisa ini juga bisa buat membesarkan kecilkan bisa lewat sini juga bisa jadi kita akan pasang dulu yang ini enggak masih sama pakai cincinnya juga pakai cincin ya seperti ini kita masukkan ini lupa bro lupa ini masukkan dulu baru ada mbi mbi nya kawar yung kawar 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 ini ada kawar ini ada kawar ini ada kawar ini ada kawar cocok kawar luar darah tidak apa-apa ini kita pasang seperti ini caranya nanti kita nyalakan gimana apinya nyalanya seperti apa silahkan dilihat jangan lupa jika video makam hari ini bermanfaat silahkan dipicu tombol merah subscribe dan tombol lonceng biar mengikuti vlognya mas momon jadi setiap mas momon upload video terbaru sampai bisa ngeliat jadi kalau sampai enggak subscribe sampai enggak bisa ngeliat video-video tutorial bikin fresh chicken atau bikin jamur crispy atau singkong crispy pokoknya mas momon akan bikin aneka crispy ditunggu aja nanti malam insya Allah mas momon akan upload cara bikin fresh chicken panggang nanti ayam utuhan saya bikin fresh chicken chicken goreng chicken tapi utuh enggak dipotong ini sudah mbak ini sudah terpasang ini gas tadi mas mau ambil gas nah ini gasnya kita akan coba nyalakan koreknya lupa lupa mbak koreknya sebentar secara pasangnya seperti ini ya ini dimasukkan polak ini diputar ini diputar kebawah nah ini sudah nah terus ini ini dibesarkan diputar terus sampai mentok sampai mentok diputar pol sampai mentok nah ini sudah mentok kalau tidak diputar tidak mentok gasnya tidak bisa masuk ke sini nah nanti ini ini setelan suhu panasnya kalau sampai ingin menceng ini bisa pakai ini diputar ini nah itu suaranya wos-wos gitu itu membesarkan mengecilkan ini ini membesarkan ini mengecilkan ini karena koreknya belum ada tolong dikat dulu mbak nanti saya mau ambil korek dulu cut what ya alhamdulillah ini sudah datang koreknya bre oke koreknya sudah datang ini tadi sudah atas dari atas seperti itu ini kita akan nyalakan ini nyalakan ini tadi sudah pull ya mbak ya ini tadi sudah saya pullkan ini tadi sudah saya pullkan pull setelahnya ini pull default ini nah ini terus kita kita ini ini caranya itu membesarkan kalau ingin nyalakan enggak usah dibesarkan dulu enggak usah ini enggak usah diputar cukup gini aja juga nyala ini sudah nyala kelihatan enggak usah Ya ini ya Ini dibesarkan Nah ini dibesarkan Ini teruntuh aja Ini setananya jadi sini Jadi setananya jadi sini bro Nanti misalkan saman pakai ini diputir besar Ini ya semakin besar Misalkan minyak sudah panas Dikecilkan Nanti kalau fresh chicken sudah masuk semua Dibesarkan lagi Seperti itulah caranya Jangan lupa Jika videonya mas memahari ini bermanfaat Silahkan di-like dan di-comment Dan dibagikan ke sosial medianya teman-teman Terima kasih telah menonton video hari ini Terima kasih setelah menonton video hari ini Cukup sekian dari saya Apabila ada guleng lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Mas Momon sekarang sudah tembus 100.000 subscriber Dan Mas Momon akan Jalan kaki dari gedung panji Kelembian sampai ke kota Ke rumahnya asli Mas Momon Di tempat kelahirannya Mas Momon Di Ponorogo Setelah Setelah dapat play button Jadi kalau sudah play button yang sudah datang Itu baru saya Pesan panggang 10 panggang itu Sama jalan kaki Bawa play button Dung Panji Sampai Ponorogo Ditunggu aja videonya Nanti akan saya upload di videonya Mas Momon terbaru Sampai ingin menonton Silahkan dibantu subscribe Biar tahu Mas Momon perjalanan kaki Dari rumah ini Ini Lembeyan Kedung Panji Kedung Panji Lembeyan Magetan Nyampe Ponorogo Purwosari Mbak Batan Jalan kaki Dibawa play button Terima kasih telah membantu subscribe Semoga sampai Pemujian ini diberikan kelancaran usahanya Dan sehat selalu Sukses selalu Terima kasih Cukup sekian dari saya Apabila ada perlindungan lebihnya Saya mohon maaf Apabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampun Pak Toyo Sudah selesai Nah ini cara nyopotnya seperti ini Ini kalau sebelum dicopot Biar gasnya tidak cepat habis Caranya Ini dikembalikan seperti semula Ya Dikembalikan seperti semula Dianu Dikecilkan Ini biar gasnya tidak Gampang habis Nah kalau dibesarkan seperti ini ya Misalkan ya Sampai pol Ini pol Pol mentok ya Pol mentok Lalu langsung dicopot Itu akan ngobos Gaknya akan Banyak yang habis Silahkan bisa Biar tahu Nah ini ya Ini kan tadi Mentok Mentok ya Mentok Saya lepas Kan akan Wash Nah ini buang Ini caranya Biar nggak Kebuang Washnya itu tadi Caranya Ini Dikecilkan Ini dikecilkan dulu Ini dikecilkan dulu Mentok Kecil Nanti tidak akan Ngobos seperti itu tadi Dicopot Nah ini tidak akan Ngobos seperti itu Tapi kalau ini dibuka Seperti tadi Bisa wash Wash Seperti itu tadi Ngobos ya Cukup sekian Jika video hari ini Bermanfaat Silahkan dikecil tombol Subscribe Tombol merah Oke semangat Terima kasih Terima kasih.